Terpaksa bawa bidadari ikut ngejob henna Hai, Assalamualaikum Ketemu lagi sama aku Ami Tos sama bunda dek Tos sama bunda dek Tos Boom Boom sekalaka Temen-temen ada yang sadar gak? Kali ini Shanum gak ceria seperti biasanya Itu dikarenakan Shanum hari ini lagi gak enak badan Kemarin dia demam dan ditambah lagi batuk pilek Jadi hari ini aku putusin untuk bawa Shanum ke bidan untuk berobat Ini bidan langganan aku dari periksa kandungan, lahiran, imunisasi KB Sampai kalau Shanum sakit pasti kami bawa kesini Nah ini Shanum udah di ruang pemeriksaan Setelah dicek-cek aku sempet juga untuk timbang berat badan Shanum Dan memang berat badannya turun Anak kalau lagi sakit apalagi bapil itu napsu makannya bener-bener turun Obat Shanum lagi diracikin Sambil nungguin itu kami lagi baca-baca tabel tumbuh kembang anak Obatnya udah siap, udah dibayar Terus kita mau pulang deh sekarang Tadi dapet obat sirup yang harus diminum 3 kali sehari Shanum lagi manja-manjanya banget Tapi harus aku antar pulang soalnya aku mau pergi ngejob henna Tapi eh tapi Shanum akhirnya ikut aku juga ke rumah pengantin Tadi sebenernya aku udah antar Shanum ke rumah Tapi karena dia tau aku mau pergi Dia malah ngerengek dan pengen ikut Maklum lah ya namanya juga lagi sakit Lagi manja-manjanya Berhubung job henna aku kali ini masih sekitar dalam kota Alias gak begitu jauh dari rumah Dan juga pengantinnya cuma booking henna marun bagian tangan doang Karena ini adalah henna ngundo mantu Kata pengantinnya cukup henna bagian tangan aja Pengerjaannya paling sekitar 1 jam setengah Jadi aku pikir yaudah gak apa-apa Kali ini Shanum boleh ikut Cuma ya gini nih Kalau bawa si bocil kerja Dia maunya nempel terus sama bundanya Apalagi kan ini kerjaan aku ngukir henna ya Aku takut henanya kesenggol Terus kecoret Sabar ya Shanum Sebentar lagi henanya bakal selesai kok Nah alhamdulillah akhirnya Henna marun pengantin kiri dan kanan selesai juga Sebelumnya acara di tempat pengantin perempuan Pengantin ini juga pake jasa henna aku Dan kali ini acara ngundo mantunya Juga masih mempercayakan henna bay Ami henna Oke oke bida dari aku udah mulai bosan Jadi langsung aja kita siap-siap buat pulang Untungnya tadi aku kesini Bareng adek aku Sania Tadi pas dia bosan di dalam rumah pengantin Adek aku ajak dia keluar Lihat dekor-dekor bunga Tapi namanya juga belum fit Dia lebih tertarik deket bundanya Yaudah yuk kita pulang Itu moternya udah siap Dan gak lupa setelah sampai di rumah Setelah Shanum selesai makan Lanjut aku kasih obat Alhamdulillahnya Shanum ini Kalo minum obat gak rewel Malahan terkadang dia yang ingatin Minta minum obat Masya Allah Alhamdulillah Doain Shanum cepet sembuh ya Auntie Uncle Oke sekian dulu video kali ini Terima kasih buat temen-temen Yang udah nonton sampai habis Semoga kita semua sehat selalu Dadah Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati